Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel laras elektronik kali ini laras elektronik akan sharing melanjutkan video sebelumnya tentang memperbaiki speedometer vario 150 yang kerusakannya adalah mati total di video sebelumnya setelah kita perbaiki dengan mengganti beberapa komponen yang short sehingga dapat menyala kembali tetapi masih ada masalah yaitu tampilan pada LCD adalah blank maksudnya adalah strip-strip tanpa ada angka odometer dan bar bensin tidak bedip-bedip jadi kerusakannya seperti ini kerusakan seperti ini disebabkan karena kerusakan data yang ada di IC miccom IC e-eprom ini sehingga program menjadi ngacau atau tidak berjalan dengan sempurna oke selanjutnya kita cabuti dulu LCD dan jarumnya lakukan dengan peran-peran setelah dibersihkan atau dicabut langkah selanjutnya adalah mencabut IC e-eprom menggunakan solder blower dengan suhu yang sedang dipanasi sekitar 20 detik sampai timah meleleh dan IC dapat diangkat dari BCB setelah IC dapat diangkat dari BCB karena ukuran IC ini sangat gede sekali harus dipasang ke BCB adapter ya seperti ini BCB kecil ini agar dapat dimasukkan ke programmer ataupun agar kaki-kakinya dapat masuk ke BCB programmer jadi ini untuk menempatkan di BCB adapter ini harus pelan-pelan kemudian setelah kaki sudah lurus pada jalur di BCB dipanasi lagi agar kaki-kaki IC e-eprom melekat sempurna dan tersampung dengan baik dengan jalur-jalur yang ada pada BCB adapter yang kecil jadi jadi kali ini laras e-eprom menggunakan solder blower karena memang IC ini cukup kecil sehingga tidak mungkin ataupun kesulitan jika menggunakan solder biasa untuk menyambung kaki-kaki IC e-eprom ini selanjutnya adapter dan yang sudah ditempeli IC e-eprom dipasang pada PCB programmer untuk dibenai ataupun dibaca data yang ada di dalam IC e-eprom ini yang kemungkinan besar korup ataupun rusak sehingga menyebabkan CPU tidak dapat berfungsi dengan normal setelah disambungkan dengan komputer dan kabel USB sudah dipasang pada PC selanjutnya adalah membuka aplikasi bawaan dari programmer ini untuk membaca dan mengedit data yang ada di IC e-eprom ini yang rusak untuk dibenai aplikasinya seperti ini kemudian klik read atau baca untuk melihat tampilan dari data yang ada di IC kemudian saya sudah siapkan file lain yang sudah dibenai dari video yang normal untuk dimasukkan ke dalam IC e-eprom ini jadi file yang rusak sudah saya gunai kemudian setelah berhasil dimasukkan ke IC e-eprom IC e-eprom dicabut dari programmer kemudian dipanasi lagi menggunakan solder blower untuk melepaskan IC e-eprom dari PCB adapter untuk dipasang kembali ke PCB speedometer jadi prosesnya seperti itu untuk membaca atau memprogram ulang IC e-eprom harus dilepaskan dari PCB speedometer karena ukuran IC e-eprom ini sangat kecil sekali sehingga tidak memungkinkan untuk dibaca langsung oleh programmer diperlukan kaca pembesar untuk memastikan kaki IC e-eprom sudah lurus sesuai nomor pinnya tidak terbalik pada PCB speedometer ini kemudian dipanasi kembali untuk merekatkan ataupun menyambung kaki IC e-eprom dengan jalur yang ada di PCB speedometer setelah dipastikan sudah melekat dengan sempurna dan jalur-jalur ataupun kaki-kaki IC sudah rapat dengan jalur yang semestinya yang ada di PCB perlu juga dicek menggunakan kaca pembesar agar jangan sampai IC yang kecil ini kalau dilihat dengan mata teranjang mungkin kesulitan kaki-kakinya melekat dengan sempurna setelah dipastikan melekat dengan sempurna kita coba lagi dipasang kembali LCD dan jarumnya untuk memastikan atau melihat program dari speedo ini berjalan dengan sempurna pasang juga kabel power supply positif dan negatif ada dua kemudian power supply dinyalakan dinyalakan kembali dan dan tarah alhamdulillah berdalamin ini jarum speedunya sudah mau kalibrasi dan LCD sudah tampil odometer jadi odometernya sudah 20 ribu sekian kemudian bar bensin sudah ketip-ketip ini menandakan bahwa program yang ada di IC EPROM sudah dapat dijalankan dengan baik oleh IC MECOM kita coba lagi nyalakan lagi dan sudah normal jadi pada speedometer normal ketika awal dinyalakan jarum harus kalibrasi dari 0 sampai 160 kemudian di LCD juga harus ada tampilan angka odometer selanjutnya kita akan coba pasang papan papan PCB yang ada angka-angkanya untuk melihat lebih jelas apakah speedometer ini sudah berjalan dengan normal atau belum rapatkan LCD dengan PCB dengan hati-hati ingat dengan hati-hati karena ini LCD dan pinnya ini terbuat dari kaca yang tipis jadi kalau tergantung saya dapat retak kaki-kaki LCD ini selanjutnya diikat dengan skrup agar PCB tidak goyang-goyang ataupun tidak bergerak-gerak yang dapat menyebabkan kaki LCD pecah sambungkan kembali power supply kabel untuk mencoba setelah disambungkan dinyalakan kembali power supply dan tampilan LCD sudah sempurna kemudian dipasang juga jarum agar kelihatan agar kelihatan pergerakan jarum kalibrasinya sudah normal dari 0 sampai 160 oke untuk masang jarum harus hati-hati ditekan dengan pelan-pelan dan dipastikan jarum tepat berada di atas angka 0 dimatikan kembali baru supply kemudian dinyalakan kembali dan sudah normal oke baik teman-teman demikian proses perbaikan speedometer vario 150 dari blank awal tadi sudah nyala kemudian ternyata data yang ada di IC ebrom corrupt atau rusak kemudian perlu di flash juga sampai akhirnya dapat menyala dengan normal terima kasih sudah mampir di laras elektronik channel jangan lupa untuk klik like share dan komentar wassalamualaikum mampir 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 terima ternyata